Intro Wajah Anis cemberut dipanggil istana bertanda enggan kerjasama atasi banjir ditulis oleh Deng Sewor ditansir dari Sewor.com Masalah banjir adalah masalah paling penting sebenarnya bisa dibilang sepenting dengan masalah investasi karena jika banjir sering terjadi padahal bisa ditangani selain terlihat bodoh berarti ada hal yang tidak beres jika mobil Anda lagi rusak dan Anda membiarkannya padahal begitu mudah memperbaikinya dan punya modal buat perbaikan serta Anda sangat membutuhkan mobil itu untuk banyak keperluan selain blow on dan pemalas mungkin saja ada kelainan dari karakter atau jiwanya maka hal yang terbaik dalam hidup ini adalah terus berupaya memperbaiki kualitas hidup baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain ada kesinkronan masalah banjir sudah lama terjadi dan berulang anis yang kabarnya pintar pasti sudah tahu akar masalah di Jakarta dan itu tidak sulit mengatasinya sebab sebelum-sebelumnya sudah berhasil ditangani tapi sayangnya banjir yang parah terjadi kembali mungkin lebih parah dari beberapa tahun sebelum Jokowi dan Ahok membenahinya tapi itulah kenyataan yang kita saksikan dan sayangnya sih masih ada saja warga yang begitu mudah berpukau dengan pelusukan dan kerja bakti anis di kampung Makassar Jakarta Timur beberapa waktu lalu bahkan dituga keras telah menggunakan siasat pencitaan dengan melibatkan influencer dan media agar nama anis tidak tergerus anis sibuk melawan julukan gubernur terbuduh sepanjang sejarah dengan membangun narasi yang kontra dengan kebutuhan itu agar tetap dicap sebagai gubernur yang prurakyat padahal aslinya rakyat hanya diberi pencitraan atau kepalsuan anis tidak bisa kerja maksimal selama ini ada sesuatu yang aneh selama menjadi gubernur mungkin para konglomerat Jakarta tahu ini menggunakan cara-cara itu adalah sebuah kelicikan dan menghamburkan anggaran karena pasti mengeluarkan biaya yang banyak jika menggunakan jasa influencer dan media rata-rata bodrek itu sebenarnya bukan solusi mengatasi banjir justru itu adalah kelicikan yang sepertinya sudah menjadi karakter dan sulit diubah sampai bulan Februari warga Jakarta mungkin masih akan menderita dan setelah itu akan mengalami nasib yang sama dan bisa jadi lebih parah lagi cuaca bisa sangat ekstrim tapi meskipun begitu sebagai manusia yang bersyukur wajib berusaha yang tidak bersyukur akan mengeluarkan banyak uang dengan cara-cara pencitraan agar tidak diculuki gubernur terbuduh Anis dengan berbagai alasan dan tata kata yang begitu dinamis tak karuan tidak akan pernah membuat Jakarta yang membahagiakan warganya huduh namanya kalau ada warga yang sudah rugi karena banjir lantas masih mengagumi Anis padahal banjir ini sebenarnya kalau mau diantasi dengan konsep yang telah ada sebelumnya pastilah Jakarta tidak begitu parah seperti sekemarin bahkan Anis sengaja berpolemik dengan istilah normalisasi dan naturalisasi karena Anis memang jago tata kata maka istilah normalisasi ataupun naturalisasi jadi berdepatan padahal apapun itu istilah yang digunakan Anis selama tidak dikerjakan sama saja buduh atau pelohon baik naturalisasi atau juga normalisasi pada intinya bagaimana Jakarta terbebas dari banjir yang sangat merugikan tidak sedikit warga yang kerusakan gendaranya tidak sedikit warga yang rumahnya harus diperbaiki karena banjir sehingga butuh biaya lagi dan tidak sedikit yang punya usaha mengalami gangguan dan kerugian bahkan kabarnya masih ada kenangan di beberapa titik hingga hari ini termasuk di Taman Anggrek sehingga pemadaman listrik harus dilakukan agar tidak membahayakan warga melihat kenyataan ini akhirnya Pak Jokowi sebagai kepala negara yang juga mantan gubernur TKI yang sudah tahu betul keadaan Jakarta akhirnya memanggil Anis bukan cuma Anis yang dipanggil tetapi ada juga gubernur Jawa Barat dari Tuan Kamil gubernur Banten Wahidin Halim serta beberapa pejabat terkait inilah cara Jokowi agar titik masalah dipertemukan sehingga bersinergi menangani masalah banjir ini jika setelah ini Anis masih ngayal dan terus mempermasalahkan istilah normalisasi atau naturalisasi atau masih berkutak dengan berkata-kata maka berarti memang bendel apalagi Anis ini punya ambisi mau jadi presiden maka agak meragukan kalau dia mau menerima saran Jokowi apalagi perintah Jokowi dalam rapat di setanah negara tampak kamera wartawan menyorot wajah Anis yang rada-rada jemberut entah apa yang ada dalam pikirannya apakah sedang kerasukan atau lagi memikirkan cara-cara ngeles yang lebih canggih tak ada cara lain bagi Anis kecuali harus bekerja cerdas dan menjalani konsep yang sudah dirumuskan membangun narasi dengan menggunakan jasa influencer bayaran justru akan lebih ditelanjangi lagi ke peburukannya dan bisa-bisa malah tekor anggaran bahkan sebelum menapak tangan Pilpres nanti Anis sudah keluar banyak modal kalau nanti hujan besar lagi seperti awal tahun ini dan terjadi banjir lebih parah lagi sebaiknya pusat langsung mengimpil alih tapi terlebih dahulu Anis dicukupkan saja jepatannya sebagai gubernur DKI biar dia tetap menyandang gak benar begitulah kira-kira sub indo by broth3rmax